ketika terus menonton Jalan ditentu Halo sedulur, ingin menikmati pemandangan sawah sembari ngeteh, lembah desa pulutan bisa jadi alternatifnya. Hal lain yang menarik, lokasinya mudah dijangkau sebab tak jauh dari pusat kota Wonosari. Lembah desa pulutan merupakan wahana rekreasi keluarga yang mengawinkan konsep pemandangan alam berupa hamparan sawah dengan tempat kuliner. Telah satu pengurus lembah desa pulutan, Purwanto menuturkan, kawasan persawahan di Padukuhan Temukalurahan Pulutan, Wonosari ini telah dirintis menjadi wahana rekreasi sejak 2018. Dalam perjalanannya pasang surut terjadi. Lantas pihak kalurahan melalui BUMDES pada pertengahan 2022 lalu melakukan pengembangan. Banyak fasilitas pendukung ditambah. Antara lain belasan gazebo dengan desain unik, spot-spot wakil Instagram Mabel, serta tempat makan minum terbuka dikelilingi sawah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau nama lengkapnya, jangan enggak? Di sini. Kesini itu baru pertama kali atau sudah sering dan tahunya dari mana? Sudah pernah, tapi kalau dibikin kayak gini baru pertama kali. Tahu tempat ini dari mana? Dia ajak teman. Pengalaman Mbak seperti apa di sini? Suasananya atau makanannya? Eh, suasananya segar sih. Soalnya kan persawahan, terus makanannya juga enak. Kalau tiket masuk sendiri seperti apa? Murah sih. Enggak terlalu mahal juga. Satu orang tadi suruh bayar berapa Mbak? Rp5.000. Itu dapat apa aja? Dapet nanti ditukar sama... Untuk masuk ke lembah desa pulutan tak berbiaya mahal. Perorang cukup membayar Rp5.000 saja. Menariknya tiap tiket wisatawan mendapatkan satu cangkir teh poci. Untuk camilan atau makan, pengunjung dapat memilih berbagai jenis kulinar yang disediakan oleh lebih dari 20 kelapa. Ada soto, bakso, ayam goreng, dan menu tradisional seperti nasi tiwul, sambal bawang, pecel, aneka jajanan pasar, dan masih banyak lagi. Gubuk atau gazebo yang ada terhubung oleh jogging track berlampu hias. Saat sore, momentum terbenamnya matahari menawarkan sensasi senja yang estetik. Setelah malam merayap, cahaya lampu hias pun tak kalah ilang. Selain menikmati pemandangan sawah yang hijau ditemani makanan dan minuman tradisional, pengunjung juga bisa bermain sembari memberi makan ikan-ikan yang ada di sana. Pengelola menyediakan pakan ikan yang bisa kita peroleh dengan membayar Rp1.000 saja. Menurut pengelola, saat hari libur, dalam sehari pengunjung bisa mencapai 1.500 sampai 1.700 orang, dan kalau hari biasa sekitar lima ratusan orang. Di kawasan ini juga tersedia aula untuk menggelar pertemuan, termasuk kawasan untuk kegiatan outbound dan edukasi pertanian, berupa sawah berkonsep minapadi. Selain pemandangannya bagus dan aksesnya mudah, biaya masuk dan makannya pun cukup terjangkau. Cocok deh buat santai bersama orang tercinta.